Kemal Itu tempat favorit lu Venue-venue Eh tempat lu New China Second floor Semua Menumpul di Stoke The Second FM Gue Farman Isoken sama Rio Wicak Noris Alis Wicak Sono Yoi bener Udah lama nih kita gak begini nih Ternyata cuma 3 bulan Habis itu di stop Kita berapa lama bang 3 bulan 3 bulan ya 3 bulan udah gitu di stopnya H minus seminggu Lebih yuk gak 3 bulan 3 bulan dong 3 bulan doang gitu 3 bulan Sore Iya 3 bulan Oh 3 bulan itu 3 bulan Gue kok berasa kayak setahun gitu ya Enggak gak nyampe 3 bulan Oh 3 bulan Iya Jadi nih di Stoke FM ini Gue tuh Pateran sama orang-orang yang pernah siaran nama gue Iya Andira, Ceci Ari, Pernah, Feli Pernah Adit Lu 3 bulan ya 3 bulan kita siaran Kita waktu itu udah foto Ini foto lo yang pake headphone Ini nih nih semua Iya Si foto kita buat program kita kan Kita foto pake doku kita sendiri Asli Atau si Renda Atau Renda Memang Renda Waktu itu kita hire Harganya harga temen Iya Tapi kan tetep kita nyampe studio Iya Konsep Segala macem Kita mikirin segmen Iya Gue inget banget Waktu itu Kita ketemuan di Melawai Iya Di satu restoran Jepang Lumayan lama tuh itu kita ngobrol Karena ngomongin Betul program Konten Iya segmen Kita dulu mungkin temen-temen disini tuh Yang dulu dengerin gue sama Rio Waktu drive-nya Jive Kita punya segmen yang namanya Dikocok Nah itu cukup memorable loh ternyata Iya Banyak orang yang ngerekam audionya Di upload di Soundcloud Gitu-gitu Dikosan cowok namanya Dikocok Iya Jadi Rio Lah Yang kerennya lagi Sampai sekarang tuh gue amazed ya Ini yuk Itu kita lakuin live Live Dengan sound effect Sound effectnya jadikan Kalau misalnya di software radio itu Ada yang namanya Hotkey Iya Jadi ada kayak Bang sound effect atau bang suara Dimana sound effect ini Kita puterinnya itu Atau kita playnya manual Betul Misalnya ada orang jalan Ada sound effect langkah kaki Terus main basket Dik-dik-dik Iya Kalau itu gue inget banget Kita di kosan ceritanya Ada meja biliar Jadi gue tiba-tiba pas ngomong Cetak-cetak Eh lo ngapain ya Gue main biliar dulu lah Sama buka bir Iya Wah Dan itu Apa namanya Rio Rio sambil radio play Sambil Megangin Si hotkeynya ini Konsol Konsolnya Itu manual Dan live Yes Wah itu gue bilang kayak Ini Zaman sekarang susah tuh kayak gitu Susah kayak gitunya Dan kayaknya juga udah gak ada yang begitu ya Iya Terus kita Ngundang Teman-teman kita yang kerja di hard rock Buat jadi penonton Iya bener Dia ketawa gini Ketawa-tawa gang Tapi kita pernah ada tamu juga di dikocok Waktu itu Raisa Iya Kita ajakin dikocok Dikocok sama Raisa Yuuuuh Itu jadi Bapak kosan yang orang Padang Pak Harmoko Pak Harmoko Bener Jadi dia suka Ngasih pantun-pantun gitu Tapi logatnya logat Padang Iya dan pantunnya kita tidak pernah mengerti Iya Kita woy Iya 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 ketawa aja udah Tapi itu Gila lu cuy Radio play Produksinya live Itu anjing sih Betul Soalnya kan sekarang Kayak misalnya waktu itu Lo ngobrol sama si Rapot Iya Kan dia cukup menjelaskan Si mau gak mau dua itu Seribet apa dan lain-lain Makan biayanya juga gede juga Betul Kalau kayak gitu kan Ya bagus Mau gak mau itu Bagus menurut gue Cuman kan secara produksi Lo tidak Apa ya Esensi radio kan Si live-nya itu Iya kan Kalau kita ngomongin radio play ya Betul Sandiwara radio Yang dimana lo lakukan Live dengan sound effect Dengan talent yang memang Tadi tuh kayak penontonnya live juga Ada mungkin skripnya udah lo bikin Tapi ternyata Improv Itu udah spontan aja Kita memang bikin skrip Cuma kayak Abis ini Abis ini Udah itu gede aja Sisanya improve Iya Betul Jadi di kosan cowok itu Di kocok itu Rio Tinggal di kosan mewah Iya Dan setiap Mau mulai Itu ada narasinya Iya Bener Penjelasan karakter Iya Betul Dan gue Dari luar daerah nih Lu sahabat gue Iya sahabat lu Luar daerah Mau nyari kerja Iya Tapi yang ada Nyusahin lu terus Karena lu nebeng di tempat gue Iya Nebeng di tempat lu Minjem duit mulu Apa segala macem Guanya pulang kerja Gofarnya Belum mandi Main PS seharian Iya gitu-gitulah Rio secara finansial Di Radio Play itu tuh Sangat bagus secara finansial Iya Gue Tidak bagus Tapi kelebihan gue disitu adalah Ceweknya banyak Iya bener Jadi bawa cewek mulu Sedangkan gue gak pernah bawa cewek Iya Jadi Gofar udah nebeng tempat gue Terus dia enak-enakan di tempat gue Anjing itu tuh Itu udah lama tuh Itu kita seminggu sekali ya Seminggu sekali Seminggu sekali Tiap hari apa Hari Kamis Iya hari Kamis Hari Kamis Bener-bener Wah anjing itu Radio Play Tapi live tuh anjing juga sih tuh Iya Dan awalnya ada pantun-pantunnya dulu Itu lumayan jadi trademark juga tuh Iya Terus udah gitu dibalas sama pantunnya Pak Harmoko Iya Yang kita tidak mengerti Tapi kita Bahasa Padang Bahasa Padang Padahal gak ngerti Iya iya bener-bener Padahal disitu Bobi cuma kayak Nyebut aja pepatah Minang Tapi dia gak tau juga artinya tuh Gak tau juga Dia sedang denger dari orang tuanya gitu mungkin Iya dia gak tau juga artinya apaan Akhirnya tuh Tiga bulan gitu aja ya Tiga bulan karena gini Waktu itu Kenapa Tiga bulan doang gue sama Gofar Karena kan Jadi kan si kantor Waktu itu ada survei internal Iya Yang dimana Nanyain ke pendengar-pendengar yang aktif Dan juga pendengar pasif lah gitu Supaya balance kan Jadi ketika ditanya Satu Karena lu sama Andira tadinya siaran udah bertahun-tahun Jadinya inputnya banyak yang Ah gue masih lebih nyaman denger Gofar sama Andira gitu Karena kan keterbiasaan Iya Ketika ada yang baru Lu ngasih Kasarnya ngasih nyawanya tiga bulan doang Sulit lah untuk ninggalin yang lama Betul karena gini deh Yah Gue cuy ngeliat Si penyiar game air Ardito Terus diceng-cengin sama orang Kayak yaudah kasih waktu aja Buat si Ardito Betul Karena dalam tiga Gue yakin banget kok Ya sama aja kayak gue Gue dulu gantiin Si sore Tiba-tiba ada siapa nih Entah siapa Entah berantah nih Diceng-cenginnya lama tuh Pasti Tapi kan memang butuh waktu Itu pasti siklus yang pasti terjadilah ketika penyiar ganti gitu kan Bener Nah Yang menurut kita saat itu adalah Kayaknya gak fair nih Kalau cuma tiga bulan doang Lo bisa nunjukin sesuatu nih Bener Lo apa yang mau lo arepin dari perubahan yang cuma tiga bulan doang Yes Betul banget Padahal juga secara segmen Udah kita pikirinnya sedemikian rumah Sampai kita meeting sama Doc Mart inget gak lo Yoi Kita mau udah kerja sama Doc Mart Bahkan ya terjadi Udah-udah Terjadi kita bagi-bagi sepatu Kasih bagi-bagi sepatu Iya bener Yang dimana kita yang meeting sendiri Maksudnya ini bukannya merendahkan kantor pada saat itu ya Cuman memang Inisiatif kita aja Inisiatif kita Dan kebetulan networkingnya dapet dari lu kan Betul Jadi kita meeting dateng meeting sendiri Kita mikirin konsepnya sendiri Jadi ketika kita dateng ke kantor udah mateng konsepnya Tinggal eksekusi doang Wah itu kita meeting-meetingin Ini segala macem Pokoknya niat banget deh Gue niat banget cuy Sebelum kita mulai Kita briefing dulu Uwe Abis kelar kita ngobrol lagi Iya gimana ininya evaluasinya segala macem Tapi itu serunya ya Nah Gue tuh di Akhirnya di Pecah lagi sama Govar Karena dianggap sama manajemen Kalau gue sama Govar tuh terlalu mirip Karakternya ternyata Ya gak bisa dipungkiri Karena gue malu dari Nih bareng Lama juga Lu ada kelas gue Iya Desa emang kita bareng Sampai main juga Betul Jadi becana-becanaannya Govar Itu kurang lebih gue juga seperti itu Iya Nah kantor mikirnya Ah ini kayaknya gak ada Terlalu difrensiasi karakternya nih Nah ya gimana Kalau misalkan lu nyatuin Dua temen Jadi satu Dalam satu program Ya udah pasti kemiripannya Banyak Betul Kayak gue omolan kan Satu gue dari SD Siaran Eh gue dari SD Kepisah SMA doang Begitu dimasukin ke ruang siaran Nyambung Tapi ya gitu Problemnya kantor tuh yang kayak Apa ya Pembeda karakter lu berdua ya Sulit Gue tunggunya Tumbuh bareng Gimana ya Udah pasti ada bedanya Tapi ketika lu ngeliat dari permukaan doang Mirip pasti Asli Iya Udah pasti mirip Itu tuh yang emang Emang sulit sih Tapi bagi gue ya Kayaknya itu sebenernya gak apa-apa banget Gak apa-apa Tau gue sama Suri aja Iya ilah Dua-duanya penyerang gitu Iya Dua-duanya Batman nih Iya Kakak ada Robinnya Kalau lu bisa jadi Robin Andirnya bisa jadi Robin Gue sama Suri ya gak bisa tuh Iya Tapi fine-fine aja sih Sebenernya gak masalah sih Ya cuma ya Balik lagi kan kebijakan kantor kan Yaudah lah ya Berkata lain lah ya Yaudah Akhirnya Rio ke siang tuh bawain Ini apa namanya Di ofis Di ofis yang 90s Alternative Rock Iya Wah itu juga Itu gokil sih Iya Itu gue nyaman banget di program itu sebetulnya Gue waktu itu Sebetulnya gini Jadi ketika siang Jadi kan gue dua kali sakit hati nih Ya itu yang pas sama lu Anjing lagi enak-enaknya Dipecah Udah foto sendiri Pake duit sendiri Konsep ini itu dipecah Yaudah deh Gitu udah Dapat ya Gue mokon ke siang Lagu-lagunya gue doyan Segala macem Berita-beritanya juga gue cukup dibebasin Gitu-gitu kan Oh yaudah Oke Gue lupa berapa bulan Antara 6 atau 7 bulan gue siaran siang Tiba-tiba program siang juga ditiadakan Dengan alasan Susah dijualnya Lah Kalau lu mikirin show jam 1-4 siang Lu ngejual ke klien juga Berat kali bos Iya Prime time gitu dijual Oke Udah gitu Ini kan segmennya juga Niche market gitu kan Lu mau ngejual Untuk menjadi mess Ya gak bisa orang konten lu gak mess Gitu Iya Yaudah dengan pertimbangan ini itu segala macem Program ini ditiadakan Itu gue lumayan ngambek Dalam artian gue ngambeknya adalah Gue maunya malem Kenapa gue maunya malem Dan gue maunya programnya Terserah gue kontennya mau apa Supaya gue gak dateng ke kantor siang Gue gak ketemu anak-anak kantor Iya Karena gue ngambek Gak melihat yang drama-drama terjadi Iya Gue udah gue gak mau tau Kantor lagi ada drama apa Gue bodo amat Yang penting gue siaran-siaran aja Dan kontennya terserah gue Dada keren lu malem tuh Malem hot babes tuh Pecah juga Iya Hot babes itu adalah program kita di drive and jive ya Iya Iya Betul Atria lo nih kemana Monyet Nih headphone gue sampe mati nih Gue sampe copot Bentar-bentar Kemana yuk Eh Ntar dulu nih headphone gue mati Oh iya iya Baik kayaknya Baik kayaknya Masih kontek-kontekan gak 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 Mungkin gak 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 mungkin Gak gak Dia di instagram ngilang soalnya Oh iya Iya Gak tau gue Oh iya lagi Itu di malem Malem itu gue lupa dimana ya Di Artro Cafe Apa dimana ya Park Naintyn Park Naintyn Iya Yang malah ke banjir Iya yang gue Amal lo nge-host itu kan Iya Yang lo ngerasain Panoramiknya Outliner ternyata bagus juga kan Iya Karena lo gak ada pe atas ya Iya Melihat pemandangan yang indah Kenapa Kenapa Govar masuk Mobilnya dia Terus dia ngeliat Uh panoramiknya Outliner cakep cuy Dia tiduran Dan masuk sama perempuan Kira-kira perempuan itu di posisi yang mana ya Bangku supir ya Dia belakang supir dia Oh dia di bangku supir Kan lo di belakang Jadi gue kayak psikolog Gue cerita Jadi Lo tiduran Dia nanya Jadi masalahnya gimana Park Iya Curat doang Oke Curat doang Oke oke Saat itu tuh ada Crystal Oceani Dia tuh dulu tuh alumni Superboy Kalau gak salah ya Itu kan tamu yang ada di Hot Babs Kita undang Ada tiga yang gak salah deh Dua Eh dua ya Dua Crystal sama si Atrialoni Iya Yang satu lagi itu kan bukan Itu tamu aja Oh iya Yang lo psikolog itu konsultasi itu kan tamu aja Oh tamu aja ya lupa lupa Oh iya bentar Yang kira-kira menjadi kolega kan Kolega Kolega Oh iya itu Park 19 yang kita Ini ya nge-host di acara ya Iya Jadi waktu itu gue mau Govar tuh karena Gini Waktu itu kantor pertimbangannya adalah Kenapa mengganti gue Juga karena menurut kantor si Andira tuh udah Sebetulnya dibilang ketuaan gak Iya Tapi Aktifitasnya dia Itu udah ketuaan Iya Dalam artian dia udah jarang pergi Iya Udah Misalkan pergi Paling sepedaan Iya Atau gak sama keluarga Kurang main lah istilahnya gitu Akhirnya kantor yang Sebisa mungkin lu mesti Ada sama Govar di acara-acara yang happening di Jakarta Iya Oh gitu Oh yaudah oke Akhirnya kita sering beberapa kali jadi host di Barbar gitu kan Di lounge dan lain-lain Dapat minuman Kita ngundang temen-temen Gini rame gitu lah Ya ini satu malam ini dimana Waktu itu ada tamunya si Hot Babes yang masih di Drive and Jive dulu Kita ajak Buat bareng-bareng sama kita Iya buat pemani saja Maksudnya kan krunya Hard Rock FM Waktu itu kayak kebanyakan juga cowok Iya tiba-tiba ada satu yang seru nih gitu Iya Yaudah akhirnya kita ajak Cuma buat ngobrol-ngobrol sama Misalkan orang ngeliat Jadi dia bagian dari timnya Hard Rock FM Lu nge-DJ gak sih saat itu? Enggak Enggak ya? Dateng doang kita Oh dateng doang ya? Iya dateng doang Dimana ya Triloni ya? Gak tau Hai Lagi apa? Kew gitu Enak Enak banget Kalau sama si Kristal gue masih temen-temen di Instagram Si Atria nih ilang nih Ilang ya? Ilang Lu kali tiba-tiba waktu itu Whatsapp dia apa gitu dia Kagak gue gak pernah Whatsapp Gue kan Gue intensitas ke dia Whatsappnya Cuma dikit doang Lu kalo gak Gue cuma sekedar Whatsapp kok Baik tapi ya Baik Coba-coba kita liat Instagramnya Atria Loni nih Emang dia beneran udah gak ada? Dia gak ada Ngilang itu Terakhir sempet ada temen gue gitu yang Kayaknya bakas anak Hard Rock lah Maksudnya siapa gitu gue lupa Iya lu kenal juga Lu udah liat fotonya dia yang ini Buset deh Ini banget Tuh ada tapi kayak palsu tuh Nah gak mungkin lah ya Postingan nol Following nol Follower satu Enggak lah Hijrah kali deh cuy Ngilang dia ngilang Eh udah nikah cuy Apa nama? Eh gak kayak model doang deh Eh iya udah nikah dia Oh iya? Iya Gak boleh kali sama suaminya Iya mungkin Memain social media Mungkin Ya udah nikah nih itu Nah itu ada tapi? Enggak nih ada hashtag Terus gue Gue klik bener Oh Lu sih Kenapa lagi jadi lu sih? Bukan? Gatau dah pokoknya Iya pokoknya gitu lah ya Iya Tapi waktu itu gue memang Konsepnya adalah Ketika kan kita di Drive and Jive Konsepsi Hot Pips adalah Lu lagi macet-macetan Kerja Eh macet-macetan nyetir Abis kerja Ditemenin sama Cewek-cewek Kita ngomong rada-rada Menjurus-jurus ke bokep-bokep Tapi Betul Main di jurang Main di jurang Kayaknya menarik Oh yaudah oke Dulu ada ini nih Model Indo-Chinese gitu tuh Yang rambutnya pendek Nantu favoritario juga tuh Siapa namanya? Lupa gue Aduh kita pernah undang sih Siapa? Ada Aduh lupa gue Yang Di foto Wey Pas itu Nampaknya cicik-cici DVD gue Pakai baju bebe Terus Govar Tanggih banget Ini tanggih banget sih menurut gue Random ya Tiba-tiba Govar yang kayak Cuy Dia pasti bau Tau dari mana anjing Terus ngomongnya kayak ini Gue sama dia sebelahan Tamunya tuh di posisi Govar Baru bisik-bisik gitu nih Ini pasti bau Tapi gue kayak Gak muntar aja nih ngomongnya ke gue nih Anjing banget Tapi kita pernah ada klien yang ini gak sih? Yang Yang apa namanya Yang ngehe banget Yang apartemen sama lo gak? Apartemen Basura Ada gak? Yang orang ngomong yang nge-rap banget Ah lupa gue Lupa gue Lupa gue Ada tuh Tapi tai banget sih tuh Kita tuh Pas sore itu tuh Pas sore juga klien Banyaknya minta apa Wah Gila cuy Setiap hari Iya Gila Lo inget gak? Atrips kita tuh sejam bisa 6 bisa 7 Iya Agus Itu Kadang-kadang Dalam tiap jam ada yang sama Jadi lo mesti mikirin Colekannya Yang beda-beda mulu Sedangkan lo sekarang 4 jam nih Tiap jam sama lo Berarti lo hari itu Dapat 4 kali Iklan ini Iya Colekan lo beda-beda Oke 4 kali sehari Besoknya gitu lagi Iya Lo gak boleh sama lagi Tapi itulah serunya lah Nah Sekarang ini lo Di Di Jack tuh Siang ya Siang 11 11 Iya Tiap hari Sedang sampai Jumat Sedang sampai Jumat Oh Sendiri Eh si Si Mullen berarti ini dong For good di Amerika Mullen Dia kan ada rencana Balik At least setahun sekali Tandinya Tapi karena pandemi Dan ribet Dan lain-lain Kayaknya sih Enggak lah ya Berarti BKR tuh Lewat Ini aja Zoom atau apa gitu Discord atau apa gitu ya Iya Lewat Zoom Zoom tapi buat jadi guide doang Oke Jadi audionya tetap dari Microphone Soundcard dan lain-lain Jadi Video tapi Zoomnya video Zoomnya video Oh biar Mimik muka Iya Kan lo kalau ngobrol Tetap harus ada Ada interaksi Gesturnya dia Segala macam gitu kan Kalau gak kelihatan kan Jadinya kayak teleponan Iya Tapi tetap ada ininya sih Kayak Delay sebersihan detik Iya itu anjing tuh Ketika misalkan kita Apa Lucu Mulan ketawanya telat Sama kayak gue siaran sama Surya Awal-awal pandemi Siaran dari rumah Terus tiba-tiba kayak Anjing lama nih Itu gak ada enak-enak itu Ah Sering gak ada enak-enaknya itu Gak ada enak-enaknya Siaran sendiri dari rumah masih oke deh Lo ketika tandem Berdua Aduh Yang paling anjing Lupa direkam Lupa direkam Udah siaran gue Dua hari Kagak direkam Wah anjing Untung lo belum yang tapping yang buat Satu minggu dalam satu hari doang ya Iya itu Aduh anjing Gitu Taib banget sih tuh Akhirnya kayak Udah lah gue Enakan studio Bagaimanapun juga Siaran tuh enakan ke studio Karena mood lo juga beda Ketika lo siaran di ruang siaran Sama Di rumah Yang mungkin di rumah juga lo Bentuknya studio misalnya Tapi kan bukan ruang siaran ya Jadi Tetap ada feel yang Hilang menurut gue Tetap ada bosannya Tetap ada kayak Apa ya Gak se-all out itu Iya Itu sih masih gue lakukan Sampai sekarang Tapi Kalau BKR tuh Di studio kan Studio Gue sama Bobby di studio BKR Yang sering nemuin Grupi-grupi siapa Di antara lo bertiga Bobby Pernah ada Ada kejadian Di Duckdown Gue juga gak tau tadinya Bobby yang akhirnya cerita ke gue Ada satu cewek Tiba-tiba nyamarin Bobby Eh Kak Bobby Eh gitu Si Kak Rio Sombong banget sih Udah aku tegor Apa gini-gini Segala macem Responnya gitu doang Ih gila sombong banget sih Si Bobby yang Gak dia emang orangnya begitu Mau udah Gelas lo kosong nih Kayaknya Gak boleh beli Antrin ke bar Akhirnya endapnya Bobby malam itu Di saat itu Gue udah punya cewek Jadi ya Mas gue Gue ngerespon Seadanya aja dong Ya kali Ya kali Dinemenin dia Ya udah gue respon Ya udah gitu aja Halo ini Setelah itu udah Digarap sama Bobby Gini Siapa namanya Gak tau gue Gak tau gue Gue juga bahkan Diceritain sama dia Gak dikasih juga namanya Dan ceweknya Bobby Itu dia ketemu Ceweknya yang sekarang Ketemu di Duckdown Ceweknya yang approach Bobby duluan Mantep gak Gila Lo tuh bukan yang kemarin Ini ya Jadi MC karaoke kemarin ya Masuk tuh udah Sat 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 Tombol telepon blablabla Pacaran sampai sekarang Anjing Yang munter loh Sampai sekarang Iya Eh tapi ngomongin Duckdown tuh Sayangnya udah tutup ya Wah Gila Sayang sih Duckdown pizza party yang di Kemang Officially udah tutup nih Tinggal yang digunawar man Betul Guna warah man udah buka Tapi banyak prokes-prokes Yang memang harus Kita taati Yes Kayak misalnya Antigen apa segala macem Gitu-gitu lah Di hari-hari tentu yang Potensi rame Itu lo harus antigen Betul Bawa Tanda bukti 1 ke 24 jam Atau kalo lo misalnya gak punya Lo bisa antigen di tempat Dengan harga yang oke banget Iya Maksudnya Tidak disulitkan lah Buat Buat tamu-tamu yang mau dateng kan Karena menurut gue Beberapa kali gue Datengin bar sih memang Gak ada yang kayak gitu ya Salah satu Banyak yang nanya sih Kenapa sih Duckdown tutup yang di Kemang Ya udah pasti Karena pandemi Dan udah pasti Pengen bener-bener ngikutin Peraturan yang ada Permasalahan yang terjadi adalah Peraturan ini kan selama ini Masih abu-abu Nah Boleh gak ya Ini boleh gak ya Kalo boleh tuh Sampai sejauh mana Gak bolehnya Jangan tiba-tiba boleh Terus didatengin orang Iya kan Bener Didatengin Satpol PP lah Jadi yang boleh sama yang gak yang mana nih Betul Gitu Atau gak gini kayak Loh katanya gak boleh Kok tapi gue denger tempat A Boleh Dia sampe jam 2 pagi Iya 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 Mesti gimana nih Iya Iya Dan itu tuh yang masih abu-abu sih menurut gue Bener Jadinya karena memilih si Biko Group memilih untuk yaudah deh Kita ikutin aja Yang ada kayak gimana Jadi ya Nantinya salah satu tempat yang kita Kita Kangenin adalah Duck Don Pizza Party sih Plus kan kombo banjir juga Nah 2 tahun cuy Iya Kombo banjir itu gila 2 kali 2 tahun Gila-gila Dan yang terakhir parah kan Iya terakhir lebih parah daripada yang sebelumnya Iya Terakhir parah Nah Kita punya banyak kenangan-kenangan di Duck Don Pizza Party Salah satunya waktu itu BKR sama rapot Wah Nah itu gue gak dateng tuh Karena apa Ada yang bilang Jangan sendiri par Penuh banget par Iya Itu gue gak nyangka sepenuh itu sih Iya Dalam artian Ada orang yang masuk ke dalam Akhirnya Setelah nunggu di luar Satu jam lebih Iya Nunggu di luar tuh gak ada tempat duduk Lu kayak di parkiran si Apa Plaza Bisnis Kemang itu kan Kagak ada enak-enaknya Asli Cuman yang gue salutnya adalah Jadi kan ada Marketingnya Biko Marketingnya Duck Down Yang nge-video-in Iya Buat di-story-in gitu kan Thank you yang udah nungguin ya Gitu-gitu pas gue liat Itu hampir depan pos Masuk satpam yang Penuh tuh ya Buat keparkiran Iya Ngantri tuh ya Ngantri dan gue salutnya adalah orang rela Iya Untuk ngantri Rela untuk ngantri Iya Karena gini loh Ngantri di bar kan agak Agak lumayan ini ya Effort ya Karena Effort Bukan tempat makan Iya Yang abis makan kelar cabut Enggak Lu kan nongkrong Lu begitu datang Lu gak tau nih orang cabutnya kapan Iya Tapi lu rela ngantri tuh Iya Terus begitu lu masuk nih ya Begitu lu masuk Lu tidak Oke Lu misalkan ngantri untuk sesuatu yang Free drinks di dalam Enggak Lu di dalam lu beli lagi Beli lagi Dan orang ngantri Dan orang ngantri Iya Gokil ya Gokil sih tuh Itu gila sih Makanya tuh kangen tuh acara-acara yang kayak gitu tuh Rame-rame kayak gitu tuh Iya Iya itu dia Ngondang orang Kita bikin acara Salah satu tempat yang kita kangen adalah Duckdown sebenernya sih Tapi banyak juga sih tempat-tempat yang udah tutup ya Banyak Kayak Ini nih Contohnya nih Deretan tujuh retail Tutup Centro Giant Sampai Golden Truli Nah ini gue tadi pagi juga baca beritanya Kabarnya si grup Hero itu akan mengganti dengan Guardian Ikea Sama Hero juga Karena menurut pertimbangannya Kayaknya komoditi belanja yang kelasnya tengah ke atas Itu akan lebih berpotensi Gitu Makanya Giant akhirnya ditutup Aduh Golden Truli ditutup Yang ditendian udah ditutup tuh Ditendian Tutup Tendian udah lama lagi Oh salam Bukan berita baru Iya lupa Bukan berita baru Bukan Sarina juga tuh Itu Goddard Truli Itu Goddard Truli tutup lagi di bioskop Mrs. Dogfire tuh One of One Dalmation Iya One of One Dalmation Sama karat tiket satu Giant tutup ya Giant tutup Tuh kan akan menjadi Ikea sebanyak lima gerai Dan sisanya menjadi gerai hero Waduh Waduh Juli 2021 tutupnya Oke Nah selain Giant yang tutup tuh Banyak banget yang tutup nih Contohnya lagi adalah Ada 1033 restoran Jakarta tutup permanen sejak September 2020 Wah Jadi ada 1033 restoran Gila Tuh Tutup permanen sejak September 2020 Ya pasti karena pandemi Udah pasti Udah pasti karena pandemi Lu jadi susah jualan Iya Mendatangkan orang juga jadi bingung Karena ketika orang nantinya rame Lu jadi mungkin menyalahkan prokesnya Iya Jadi kalau Kita sebagai pelaku bisnis juga Kita melihat itu Mungkin banyak orang yang tidak siap untuk yang pertama online Iya Karena pertama online itu tuh mungkin gini Ketika lu cuma ada di mal doang Kebanyakan Kebanyakan ya Karena yang ojek online tuh Agak susah nih aksesnya untuk masuk Iya Kalau misalnya di pinggir jalan kan lebih bertahan Bener Atau industri rumah itu lebih bertahan Iya Yang cuma di mal doang memang agak ribet Kecuali memang lu punya program dan Campaign-campaign yang begitu Masifnya Sehingga Kejaga nama lu nih Tetap harum terus Bener Iya Nah tapi kan banyak orang tuh yang Mengalokasikan dananya kan untuk yang lain Bener Lebih mementingkan yang lain Misalnya untuk pegawai Iya Untuk operasional Segala macem Pada akhir tuh banyak yang dikorbankan Apalagi ini kita sekarang pandemi udah dua kali kena Eh dua kali ketemu THR Iya Ya kan pasti lu akan mengalokasikan budget untuk itu juga Iya Sama ini gue ngeliatnya Ternyata Ada beberapa tempat-tempat yang rame Ketika kena pandemi Dia sepi Karena si produknya misalkan makanannya Iya Itu bukan makanan yang ketika lu lapar Dia yang ada di top of mind lu Lo datang kesitu ternyata memang lifestyle Ambience nya lo Cuma nongkrong doang Suka nongkrong Segala macem Jadi makanan cuman Ya karena gue udah nongkrong sini makan Karena emang gue laper Ya gue makan aja deh Karena banyak banget Restoran-restoran yang nongkrongnya enak Ya minumannya ya cuman minuman gitu kan Tapi makanannya biasa aja Ketika lu nongkrong dan lu lapar Lu gak keberatan untuk makan Tapi ketika lu misalnya di rumah lu Gak kepikiran itu Gak kepikiran itu Ya pikiran itu yang lain Nah itu tuh yang gak bertahan tuh sebenarnya Tempat-tempat nongkrongnya itu Ya balik lagi sih Semoga tuh pemerintah tuh punya peraturan yang jelas banget ya weh Yang buat pelaku usaha tuh jadinya enak Gak bingung Gak bingung Kita harus gimana nih Oke kalau buka Sejauh mana gue harus buka nih Yang boleh dan gak boleh tuh harus jelas banget Sampai sekarang tuh ya masih gitu-gitu aja sih Jam kan juga rada gonta-ganti berubah Itu kan ngaruh juga ketika lu pengen bikin strategi promosi atau marketing Ketika jamnya berubah-berubah kan juga berdampak ke customer lu Lah ini berarti jamnya sekarang yang jam berapa nih Ketika kemarin kayaknya setengah 11 malam Kok gue nyampe jam 8 katanya udah last order Iya Tapi yang lain tuh tutup sampe jam 3 Masih gitu tuh Depannya gelap tapi gue dapet password dari temen gue katanya bisa masuk Parkiran belakang Kabarnya kalau dari gosip-gosipnya Kalau misalnya lu ke daerah Senopati yang di deket-deket Taco Bell situ tuh Coba deh lu lewatin weekend nih Antara Jumat atau Sabtu malam Jalanan sepi Gak ada yang buka Tapi parkiran kanan kirinya rame Gue gak tau itu parkirannya pada kemana Iya Pada ngadem kali Apa pada mogok jadi ninggalin mobil disitu apa gimana gue Gak ngerti deh Gak ngerti gue Nah ini sama nih kayaknya mau tutup deh deh Sebuah bisnis porn hub Yang ketika pandemi tuh melonjak drastis Betul Apa namanya keuntungannya Ternyata tuh Diminta tutup sama istrinya Jadi bos porn hub itu Istri bos porn hub meminta suaminya Keluar dari bisnis pornografi Karena Peduli sama anak Ini Anaknya mungkin udah Umurnya udah cukup dewasa Dan anaknya sudah mengenal teknologi VPN Iya Untung anaknya gak sekolah Indonesia ya Ih Bapaknya kang buke Eh bokap lo cabul Lo bayangin kalo yang punya porn hub Tinggal di Indonesia Sekolah di SD negeri Abis itu Abis Siap anak lewat Ada video baru gak Pokep pokep Aduh Untung lo tinggal di Amerika Gak enak Yang menghormatnya tuh luar biasa Pekerjaan orang lain Iya Disini tuh aduh Untung aja Untung Untung banget nih Jadi ini cuy Apa namanya dikritik nih Mengkritik konten seks berbau kekerasan Oh revenge porn Balas tentang porno Sama video perkosaan Karena video tersebut Bisa berdamak buruk pada anak Jadi katanya si Priscilla nih Istrinya bos porn hub Setiap orang tuh ingin terbaik Karena ingin Eh Setiap orang ingin terbaik Ingin yang terbaik Karena Karena punya anak Karena punya anak Betul Ketika lo punya anak Masa lo tidak menjadi contoh yang baik Untuk anak lo Betul Betul Ya tapi tadi balik lagi Ketika anaknya masih di bawah umur Harusnya anaknya tidak tahu porn hub dong Atau tidak punya akses ke porn hub dong Iya Ketika anaknya itu punya Atau tahu Yang jadi pertanyaannya adalah Kok dia bisa tahu Iya Apakah ini Lu put nih penjagaan dari orang tua Atau anak lu terlalu pinter nih Iya Atau mungkin anaknya ada ini Karir D gitu Misalkan bokapnya diundang Gitu kan Bokapnya cerita ke Anak-anak kelasnya Jadi saya Aduh gimana ngomongnya Aduh Pak ngomong aja Aduh Saya pengusaha Di bidang apa pak Video Video Oh kayak youtube gitu ya pak Iya Iya Ada benernya Youtube sih ada yang Pakaiannya kan lengkap ya Ya ini kadang-kadang enggak nih Maksudnya kayak ini Zaman-zaman purba Zaman dinosaurus gitu Aduh gimana Bukan sih ya Tapi bingung sih cuy Ketika lu punya bisnis porno Bisnis porno Lu harus jelasin apa ke anak lu Atau misalnya gini Lu punya bisnis porno hub nih Lu yang punya porno hub Tiba-tiba lu pengen kawin Terus lu ngadep ke Mertua Calon mertua Jadi kerjaan kamu apa nak Punya apa kamu Mau ngawin anak saya Kamu bisa bikin anak saya Bahagia dan kenyang Semur hidupnya Kamu kerja apa Saya bisa padu Saya banyak Iya kerja apa Nah itu pak Nah itu pak permasalahan Saya tuh pengusaha video Orang-orang tuh Mengunggap video di tempat saya Oh gitu Apa namanya Coba nama lengkap bapak Siapa-siapa tau Di database kita Sudah ada bapak sebagai subscriber Mertuanya ada Mertuanya ada Aduh itu tuh Lu bayangin kalau dia hidup Indonesia nih Iya Bos porno hub hidup di Indonesia Nyari mertua ribet banget Iya bener-bener Iya misalnya lu sama aja Kayak lu pemilik Dulu akun apa Kerangbulu.com gitu Posjaga.umber.com Kimcil.com Ini apa lalat X Lalat X Indobokeps Iya Sama aja tuh Iya Mungkin nih Semprot Semprot.com Saya kebetulan punya semprot.com Iya apa itu Ini Itu apa sih Hairspray ya Hairspray pasti Perusahaan selang Buat nyiram Taneman Lo jelasin deh bingung loh Iya Tapi ini Hal-hal yang udah ditutup Pasti kita akan kangen nih Banyak deh Tempat-tempat yang udah ditutup Dulu kita Sempat punya subway itu Oh iya Di Jakarta Iya bener Terus ada Takobel dulu Pernah ya kalau nggak salah Takobel baru pertama kali Baru pertama kali ya Tadi deh kita ngomongin Park 19 Tutup juga udah sekarang Oh udah tutup sih Udah Oh Park 19 tutup Tutup Iya tutup permanen Ganti yang apaan Nggak tau gue Pokoknya itu udah tutup Oh Eh bar-bar yang ditutup apa aja Tadi tuh Park 19 Terus Apa lagi ya Di Kemang Kemang Itu tempat favorit lo Venue Venue Eh tempat lo New China Second floor Gopar pernah diundang Kawinan Orang tua cewek Nyokapnya kawin lagi Seseorang lah gitu Tiba-tiba gue pas lagi Di Tokolo yang lama Di piston Iya Ya si cewek ini datang ke kita Gitu yang Kak Datang dong kak Gitu Mamaku mau nikah lagi nih Iya Oh gitu Hari apa Hari minggu kok Masih dua minggu lagi gitu Kosongin jadwal ya kak Ya boleh 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 Dimana nikahannya gitu Ini aku kasih undangannya Tapi satu buat rame-rame aja ya Undangannya gue lewat Gopar Nanti kakak Dateng-dateng aja Oh iya dah Kita buka undangannya Sat Di second floor Undangan nikahan Jadi Jadi pas masuk nih Katak kunci gitu Pas masuk ke Pagar bagusnya Udah ada guest list Atas nama ini Lu nyampe nih Penghulunya Teng-teng-teng Teng-teng Teng-teng 15 ribu Terus penghulunya dateng Joget shuffle Sampai depan pelaminan Nikahan di second floor Gila Kita gak jadi dateng lagi tuh Paralel gue pengen tau tuh Iya lu bayangin cuy Waduh Kalo dateng tuh Jadi cerita sumber hidup itu Kita menghadir pernikahan Di second floor Udah gitu Ibunya temen kita Itu Itu dia Kenapa gitu Lupa kita gak jadi pada dateng Pokoknya itu Paralel kalo kita jadi dateng Seru banget tuh Iya Nah Jadi kita ngomongin soal Tempat-tempat yang tutup Udah banyak yang ikutan tuh Di Instagram dan di Twitter Salah satu contohnya adalah Esa Kurnia katanya Ah as the gun Apaan tuh Apaan as the gun Tutup Oh favoritnya dirumah kali Iya mungkin ya The Bells 80 katanya Aquarius Mahakam Wow Udah gak ada Sebelahnya Permaisuri Band tuh Iya Eve Rock Deja vu cafe bang Yang disabang Parkit deh Parkit Deja vu Yang sering Akhirnya tuh Sering bikin venue Acara Bener Sering jadi acara band-bandan Gitu-gitu dulu ya Acara Maka tuh Saat itu tuh ya Apa namanya Barometer Cafe itu Udah mulai mau bangkrut Ketika Tempat makan biasa Jadi tempat geek Iya Bener Buat hardcore mapang Iya Sedangkan masih ada Bangku-bangku Sama kursi-kursi Ini Apa Dinner gitu Wah Haco banget Adrian Pirago DDPP Dark Don Pizza Party Dark Don Pizza Party Bener Display Dapply in the sky 7-11 Wow Cod handphone loh Ini sugara Alexis Wah Ini juga Satu tempat Yang waktu pas Gue waktu itu Pernah dateng tuh Gue sama Sammy Dan lain-lain gitu Jadi Waktu itu kita lagi bosan Kemana ya Malam minggu nih ya Atau malam sabtu lah gitu Gue lupa Dan kita dateng bukan yang cowok-cowok doang gitu Ada cewek-cewek juga Jadi kita Misalkan kita dateng ke sebuah bar Ini aktivitasnya Atau kegiatannya Sama Tapi kita pindahin aja ke Strip Club Iya Jadi kita di barnya Sekarang macam Pesan minum dan lain-lain Tapi di Strip Club Iya Gue baru tau Kalau Donnie Kusuma Donnie Kusuma Itu MC di tempat-tempat Kayak gitu Iya Alexis Oh iya Malioboro Gitu-gitu iya Di MC Di MC-nya Dan dia ada Waktu pas gue dateng tuh Dia ada games Jadi Ini gue gak tau dummy apa enggak ya Cuman kalau sampe dummy Si dummy-nya nih Acting-nya total Jadi dia tuh punya hadiah Satu botol minuman apalah Yang waktu itu menjadi sponsornya Iya Dia ngundang cowok dan cewek Naik ke atas Meja Di si barnya Gitu kan Emang di barnya kan ada Meja-meja atau tiang-tiang Yang diperuntukkan Untuk stripper-stripper ya kan Iya Si tamu-tamu ini Disuruh naik ke atas Terus nama gamesnya kayak How Lo atau how far can you go Intinya Lo buka semua yang ada Atau yang nempel di badan lo Dari jam Yang menurut ya Anting Apa gitu-gitu Yang menang cewek Itu sampe topless Anjing Itu makanya gue bilang Kalau emang itu dummy Ini gila banget Total Dan bentukannya menurut gue nih Ini kayaknya Tamu deh Gitu Iya-iya Bukan pekerja gitu ya Bukan Maksudnya secara dandanan Keliatannya kayaknya ini tamu deh Ampe topless gitu Ampe topless Ditutupin gitu Anjing keren Keren-keren Akhirnya dia yang dapet Cowoknya cuma sampai sempak Iya pokoknya Terakhir tuh Kalau gak salah Tinggal cewek dua Karena kan cewek lebih banyak nih Item yang bisa lo copot Anting Jam Gelang Apa itu semua dihitung Jadi kalau cowok misalkan jam doang Wah abis jam udah Langsung ke sepatu nih Sepatu udah langsung ke celana Gitu Karena kalau cewek lebih banyak Nah dia Si cewek ini terakhir Topless Dia yang menang MC-nya Donny Kesuma Kokil kan Padahal Lu sama Sammy pengen liat Ke cowoknya ya Ya aku pengen jadi MC Dia cowoknya sampe boxer doang lagi Iya lah ya gak seru Asik Pindah-pindah-pindah Gak keliatan nih Fidget spinernya Pindah ke apolo Pindah ke apolo Emang itu gudang ya Mabesnya Donny Kesuma sih Donny Kesuma ternyata Kerja aneh dia Yang MC di tempat-tempat gitu Dan gamesnya Ngehe-ngehe banget Buat Alexis dan Maleoboro Kalau butuh MC kayak gitu Bisa hubungi saya Mario ya Kita punya banyak Ide-ide games Seperti itu kok Betul Iya Santai Kalau untuk Masalah V Bisa kita bicarakan lah Iya Bisa sistem semi barter juga Iya Gampang kita mah Nih kata si Erwin RFLD Ultradish Oh ini tempat Rental VCD Sama kayak apa Easy apa Video Easy Video Easy Benar Rental PS Apaan Rental PS masih banyak Masih ada sekarang Udah pada PS4 Sekarang American Hamburger Di Block M masih ada deh Kayaknya deh Apa di Sabang Block M ya Block M American Hamburger American Hamburger Dims Ardian Sevel juga Tempat gabut paling asoi Buat begadang Roni Gilang Warung Mas Tajap Tempat nongkron anak-anak Zaman masih sekolah Wow familiar ya Asli Mas Tajap Siapa itu Mas Tajap Ya Ricardo Kenangan Bang Ya Pansi Sony Patria Bioskop Ramayana Permai Karena bisa nonton film Esek-esek berjamaah Itu ada sebutannya Yaitu Orji Kalau ampe film apa Kalau ampe esek-esek Di tempat ya Gue pernah tuh Ganterin temen gue Di bioskop Senin Yang di depan Jadi di bioskop depan itu tuh Waktu gue SMP apa Temen gue kan Anak kuliahan Terus Masuk nih Bayar tiket tuh Nonton film apa Gue lupa Terus bayar tiket Biasa Terus tiba-tiba Ada cewek nyamperin Mau ditemenin gak Bisa ini ini Bisa pegang-pegang Bayarnya sih Saat itu tuh SMP Kursnya mungkin Sekarang berapa ya Dulu tuh Dia nambah 5 ribu Wow mahal At cost goceg ya Buat pegang-pegang Ditemenin cuy Gue kan takutan ya Gue cabut berdua SMP sama temen gue Dia di dalam Enak tau Tapi mamak-mamak Tapi mamak-mamak Gue waktu pas Bioskop yang begitu Gue pernah ngerasain Di ini Di Wira Di Saharjo Oh Wira Iya Dulu ada bioskop Viva sama Wira Viva tuh yang Film-filmnya normal Wira tuh yang Yang Esek-esek Iya Gue pernah waktu itu SMP Abis nge-band Zaman SMP Kesitu masih pake seragam Piketnya Kayaknya Sangat lah Premiere Proses nanya Di malam minggu Alias 10 ribu 7 ribu Pas gue Masuk si mbaknya Di counternya Ah Anak SMP Ke bioskop kayak gini Belum cukup Umur Misalkan gue Berempat gitu 28 ribu Jadi gue tetep dilayanin Dih Marah-marah Tapi gue tetep dilayanin Nah kan pas gue masuk Bang gue bebas tuh milih Pas gue masuk Film udah mulai Buset Mau rokok banget Di dalam lo boleh ngerokok Iya boleh ngerokok emang Iya kan Terus Ada tukang jualan Kayak Cangcimen-cangcimen Itu juga ada Satu dah gitu Terus gue ngeliat ya kan Gelap Ada lampu filmnya doang Jadi gue gak terlihat Muka-muka orang Orang yang ada disitu kan Pas lagi nyala tuh Udah tuh filmnya Biasa Renaldi Yang main Yoi Ceweknya gue lupa Tapi cowoknya selalu dia Soalnya pasti tuh Kelimis sebelah pinggir Eh kebelakang Kebelakang Cisir kebelakang gitu Begitulah punya nyala Tes Taunya yang tadi Diloket yang lainin gue Doi freelance buat jadi Tadi juga mungkin yang Mau pegang-pegang atau apa Nah dia juga yang ngejalanin Wah Doi multitasking Ternyata Dia juga Ngepet Apalagi ini Aksara Kemang Oh iya bener Bener-bener Terus tongkrongan gue dulu Bang di bawah pohon terindang Sekarang tetep jadi Bangunan apartemen Rizky Julian Wow familiar Nine ball Nine ball dimana ya Nine ball dimana ya Single mouth Kuku kakak Duckdown pizza party Saksi bisu Kehidupan percintaan gue Dan mantan gue Wah Banyak yang terjadi memang Di Duckdown ya Banyak Banyak yang terjadi memang Sampai ada statement Dari temen gue Yang waktu itu dia bilang Kalau gue mesti akuin Duckdown itu tempat Paling gampang dapet cewek Iya Kenapa emang Ya gak tau kayak Emang Apa ya Tameng lo tuh entah Kenapa di Duckdown Cewek-cewek tuh gak segitu Dinaikinnya Jadi lo untuk Icebreaking dateng Ke orang lo gak kenal Gajak ngobrol tuh Gampang Gampang Lebih cairnya Iya Icebreaking lebih cair Karena kan Gimana lo mau menerima gue Kalau dari pertama tuh Udah di blok Nah Banyak tempat di Jakarta Yang kayak gitu Iya bener Kalau Duckdown tuh kayak Oh iya iya Cheese cheese Gue nyanyi sama orang Bareng-bareng sebelah-sebelahan Juga woy bodo amat Itu udah buka jalan banget Iya 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 Setuju gue Terus Kalau kata Refki Lescargo Haji Jian Aduh gak tau Oke gak tau gue juga Resa Lalapan Hutan Mipa Brawijaya Kalau kata Wita Giant Seven Eleven Salemba Kalau kata R Prakoso Oke Lauren It's me Lauren Alexis Tadi udah Tadi udah Udah ya Terus di Twitter Twitter coba Twitter Coba Twitter Kalau kata Angkot Hijau Di Stasiun Purwosari Solo Dalamnya ada angkeringan bank Tapi sekarang gak boleh Jualan di dalam jadi tutup Padahal enak banget Sensai apa sih Sensai Senin santai Apa sih Sensasi kali ya Oh sensasi Oh sensasi nyeruput Iya Kopi Diterpa Angin kereta lewat Nana Del Rey Mipetir di sekolah Yang deket SKH Sekolah kali ya Yang deket Elena Itu kataku enak Soalnya nyoba tempat yang lain Agak beda rasanya Sama Flav Flavla Flavla Yang deket Pembensin Jakal Dimana itu ya Jakal mana Gak ada yang tau lagi Yang disebutin Iya Bawa lagi Ada Terus bawa lagi Oh ini nih Margaria Dari Aditya Rahman Margaria Casino terbesar di Priok Ada permainan ding dong Buat adu nasib Judi Mickey Moss dong Zaman dulu itu Judi Mickey Moss Toys R Us Kawan Tariski Muhammad Iya bener Itu padahal tadinya Tempat lo hunting-hunting Mainan gitu-gitu ya Dulu waktu pas Sebelum tutup Harga semuanya di diskon tuh Habisin stok Kalau katakan Totria Gibran Coffee shop Biasa komunitas Open mic bang Kayaknya Gak ada pandemi Coffee shopnya apa Iya bener-bener Soalnya banyak tuh Yang begitu tuh Iya Magdi Sarina tuh Wih Banyak kenangan ya Bener sih Magdi Sarina Ya karena Kalau kita ngantor Disitu bertahun-tahun ya Jadi Magdi Sarina tuh Cukup Apa ya Satu kan emang Dia emang landmark Di Sarina Karena gini cuy Apalagi kalau misalnya Siaran pagi Gua ya Sarapan tuh udah Jam 6 tuh Setengah 6 tuh Dia doang yang buka Iya bener Jadi udah kesitu terus aja udah Yang berkesan itu menurut gue Magdi Sarina Antara lo siaran pagi Atau lo siaran malem Bener-bener Siaran malem Lo melihat pemandangan yang Macem-macem banget Kalau siaran malem Pria setengah habaya Dengan wanita yang sangat muda sekali Itu kayaknya lumrah tuh Betul Atau pria dengan pria Tapi mereka masalah sekali Betul Kayak bromance tapi bukan Iya gue pernah lihat Ada bule Iya Umurannya Bisa gue bilang kakek-kakek lah 60 ke atas sih fix 65 ke atas Kali bahkan Pake celana kargo Kayak celana kapri Tapi kargo Pake polo shirt gitu Tuir Sama sebelahnya Cowok lokal Bentukannya mungkin 25 lah Gue waktu itu pulang siaran Malem-malem menuju parkiran Tadinya nih Orang berdua Jaraknya sama gue Mungkin sekitar beda 3 atau 4 langkah Di depan gue lah Iya Ketika dia ngobrol Kayaknya mungkin dia sadar Kalau ada orang di belakangnya Atau ada orang di deket-deketnya Jadi ngobrolnya deket gitu Si bulenya ini Kalau ngomong Di deket kupingnya Gitu Sebaliknya juga begitu Udah kayaknya Gue gak tau Apakah mungkin tadinya Ada perdebatan diantara mereka Atau gimana Kayaknya mereka Pas ngobrol itu Kayak baikan Habis itu Kan kalau misalkan Lo cowok-cowok Baikan yang Yaudah lah Kita tas dulu Apa gitu kan Yaudah lah Lo rangkul Udah sorry ya Ini ketika baikan Dia pegangan tangan Dan kelingking Hanya kelingking Saling mengairkan kelingking Saling kelingking Ketemu kelingking Wah Di pertemanan gue sih Gak ada yang kayak gitu Mungkin di pertemanan dia Sudah terbiasa seperti itu Betul Gak ada yang tau kan Kita ambil hikmahnya aja Mungkin Oh tapi intinya mereka berbaikan Jadi bagus lah Gak berantem lagi Gak berantem lagi Sama ini cuy Gue pernah siaran sore kan ya Keluar jam 9 Itu gue sering liat Cewek yang sama Di Magdi Sarina Tau nih gue Sendiri terus Iya Bener Sendiri terus Tapi kayaknya udah kenal Akrab sama orang-orang situ Iya Hei Akrab Hei Bener Kan banyak bajai suka ngetem Akrab semua juga Iya Dan Beberapa kali gue liat tuh Misalnya Abis mesen kan gue makan di tempat ya Iya Si cewek itu sendiri Ngeja sebelah Tiba-tiba Berdua gak kenal nih mereka Terliatan Say hi-say hi Pindah tuh Oh COD Cowok itu pindah ke meja ceweknya COD Pindah-pindah cabut Terus sering banget tuh terjadi tuh Besok kan liat lagi yang sama Orangnya beda Orangnya beda Apa ketemuannya beda Ketemuannya beda Itu lumayan menarik tuh Pemandangan Sarina tuh Siapa tau dia agen asuran sih Iya Mau nyari downline Iya bener Iya ini kali Madu-madu Mau nawarin Shopee Martin Shopee Martin Madu Instagram Mungkin Jam sebelas malem Sekarang kita telepon nih Yang udah ikutan Wah Halo Lo nge-kelang nih Ada long Itu apa Itu suara apaan tuh Air-air Halo Pompa ya Pompa Wah Langnya nambah Langnya nambah Naik elang Langnya ada dua Halo Don Wah peternak elang Iya nih Pengepul Pengepul elang dia Jadi buat dijual lagi Ditimbun Iya Coba tawar gini naik Halo Bang Don Enggak Gue penasaran tuh suara apaan Kelang udah tidur elang Tadi Tidak Tidak Burung-burung Iya bener kan Burung-burung Iya Tapi bukan Burung apa Burung ini Murai-murai Oh murai Oke Murai Iya Lu lagi dirumah nih Dirumah bang Itu murai udah bisa begitu sekarang Don Bukan Itu ponakan Ponakannya dikorongin gak bareng murai Ponakannya berbentuk murai Kaga Lupa Lupa tonak burung atau gimana Kaga Melihara biasa aja Arti gue Melihara burung Banyak lah Binatang-binatang di rumah Apa aja binatangnya Ada anjing Anjingnya ada tiga Ada ayam Burung ada empat Kalau gak salah Burung-burung kakek lo tuh berarti Yang masih ada sampai sekarang Iya Burung-burung murai Tadi kan maksudnya kan Lu sering terus burung kakek lo berarti Iya dong Enggak Burung murainya Iya Murai Iya Lu pernah kumur-kumur Terus lu semprot burung kakek lo Fuh gitu Gak pernah Sembur Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gua ngapur sama kakek lo dong Bisa gak Lu belum pernah perempuan gue Oh iya Maaf Maaf Kayaknya kakek lo lebih seru deh Iya Kayaknya Eh Donny Berarti lo ngomongin soal tempat Yang udah tutup Tapi lo kangen banget Apaan Betul Gue Kangen Portico Teras bistro Itu restoran di Tensi Tensi kan dulu di daerah tan Depan tuh ada Bisa Marzano Tarbak sama Si Portico itu Eh Dulu gue PKL disitu Oh PKL Pantesan Karena kalo orang yang hobi main burung sih Portico kagak cocok ya Orang yang hobi main murah sih katanya ke Portico kagak cocok ya Iya iya Keberito cocok tuh Keberito Gitu Buka 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 Eh tunggu deh Lu kenal Apa yang lo kangenin dari Portico Halo Yang lo kangenin apa Don Dari Portico Don Udah gila Iya Dimakan murahnya nih gue rasanya Iya nih Disabutasnya murah Halo Lu kenal atrialoni gak 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 Bukan Gak gak Bukan 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 Eh Apa yang lo kangenin dari Portico Halo Yang lo kangenin dari Portico apa Don Oh dia tipe kangenin menyebut disekap sama murahnya ya Gak boleh Jangan bilang Ini rasa kita Apa-apa bang Aku dan murah Apa lo kangenin dari Portico Portico itu Bartime bang Bartime itu solid banget Oh bartime nya Solidnya kenapa Solidnya ya saling nutupin kayak kesalahan Terus kompak aja Kalau ada komplain-komplain tamu Ya kita apa Nyelesainnya oke lah Masih kontakan sampai sekarang sama temen-temen dulu di Portico Masih beberapa Ini Bang Rio ya Iya Rio Ini murah Ya masih bang Ada salah satu Dua sih Gak orang yang masuk kontek-kontek kan Kapten sama Ada seniornya dulu Kapal oleng kapten Bukan 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 Kapten bar nya Kapten bar Kapten bar nya Bukan 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 Normal nya normal Ada pengalaman apa gitu gak yang lo gak bisa lupain disana gitu Ya itu bar alkohol pertama gue disitu sih Jadi head down-head down ketemu alkohol ya disitu Kan lo PKL Head down nya juga gratisan lo Iya kan Ya iya Gak ngomong banyak Iya bener memang Dia gak defensive bagus Mabokan kan paham Iya 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 Terus akhirnya Lo pernah tepar mabok disitu Oh sering Bang Pas lagi kerja tuh Iya Lagi kerja pernah Pas mabok Karyawan yang jalan gitu Pas balik juga pernah Bos lo tau gak tuh Nung lagi kerja Tapi sambil mabok juga Ada yang tau Manager sih kadang-kadang tau Cuman ngomong ke kapten nya Tolong anak buahnya di Apa di handle Gitu aja sih Masih baru tuh Masih kuliahan Kaget aja ngeliat alkohol Kayak Gampang aja minuman Lu minuman yang paling lo suka Apa disitu Selain cinta Ciu fanta Iya Atau cipas Ciu plastik Disitu Gin sih Gin Bombay Lu suka bombay sapir Kaget enak Anjing itu kayak parfum Iya asli Kayak parfum condek 212 Isi ular Tapi kan gak pure Ya klasik Apa Paket tonic aja Oh Klasik gin Gin tonic Gin tonic Oh Kalau misalnya lagi Kerja gitu Suka ada cewek-cewek yang Misalkan lagi datangnya Rame-rame cewek-cewek semua gitu Suka goda-godain Pekerja gitu Yang cowok gitu Cielo gitu gak Pernah gak loh Kan Purtiko Customer ceweknya banyak banget Banyak dia Ya Dulu cukup Oke lah tempatnya Yang penting itu Yes Tapi kalau pertanyaannya Cewek ke cowok Gak Gak tahu Soalnya Gua kan di bar aja Gak ke Gak ke Gak ke floornya Jadi kurang tahu Kalau Apa Cewek ke cowoknya Kalau anak barnya Kalau abang pernah kesana Kan pintu masuknya tuh Lurus ke bar dulu Terus baru masuk ke Karya luar Betul Nah itu kalau lewat situ Pasti anak barnya nih Kalau lagi gak ada orderan Pasti udah ngeliatin dulu Dari jauh nih Dari jauh Dari pintu Ngomongin gitu Sampai depan Halo malem kak Kalau gak digawab Malem kak Kak Malem kak Gitu Itu sih Enak barnya malah Oh itu cara Godainnya gitu Pantesan lu sidang Godain itu begini Itu bukan gue Bukan gue kan Junior Oh iya Junior Senior-junior gue Eh lu di bar Lu bisa jagling-jagling Botol gitu gak Iya iya Bartender-bartender Nah kebetulan Gue gak karena Gue udah didokterin Sama senior gue Waktu itu Dikasih dua opsi Lu mau jadi bartender Pas pada saat itu ya Lu mau jago Apa Bikin knowledge minumannya Atau lu mau jago ke Juggling Ke entertainmentnya Nah gue lebih prefer Entertainment ke Lu dateng ke bar Yang Maksudnya kan banyak Gak ngerti minuman Ya lu bisa saja Lu maunya rasa apa Oh lu lebih ke knowledge Berartinya Milinya nih Gak ke entertainmentnya Ya Kalau juggling Dia yang ngelatih siapa Neymar Enggak Bukan bola bang Bola Bola bukan Ini apa namanya Oliver Bierhoff Si juggling Si juggling Pake kepala jugglingnya Arut nungir Arut nungir Mancini Gak tusu Gak tusu Oh gak tusu Tapi kalau misalnya Lu di bar gitu Kan kalau kita ngeliat Film-film kan Wow misalnya Putus sama cowoknya Tiba-tiba dia menyendiri Di bar Minum sendiri Banyak Mau lagi bang Gak mulai lagi Banyak masalah nih Terus Biasanya kan disitu Peran bartender Yang jadinya nemenin Disini tuh Lu pernah lihat Ada orang yang melakukan itu Gak Atau ada habit Kayak gitu gak Biasanya Biasanya kalau kayak gitu Yang turun ke tamu Itu kapten gue Kapten gue Ngomongnya cukup pinter Dan Kalau emang Full team weekend Pasti dia lebih ke luar Maksudnya ke floor Karena udah banyak Di barnya Jadi dia gak perlu Langsung turun tangan ke bar Kita pun kalau keramean Dulu di luar aja Ngeliatin tamu Apa yang terlain Kayak deket-deket tamu Atau Kiting pas sama tamu lah Gitu Biasanya dia Kerjaannya Kalau gue masih junior Jadi gue nyuci Gelas aja tuh Ngeliatin orang Oh kapten lu tuh Ngider-ngider Iya Kapten lu tuh pake baju apa Pake ini gak tameng Bender Amerika Enggak Kapten lu pake Matanya ditutup satu gitu gak Sama kakinya pinjang Sama cegukan Terus ada burung Ada burung Ada burung ya Ada burung ya Terima kasih Don Terima kasih Don Terima kasih Don Terima kasih Bang Oke Sakses selalu ya Yoi mantap dong Terima kasih Dan itulah banyak-banyak tempat Yang kita kangen ya Salah satunya adalah Duck Down Pizza Party Dengan tadi kita Ngasih tau Ada angka yang gede banget Restoran tutup Kita sih amat sangat berharap Angkanya tidak nambah ya Betul Semoga makan malah bisa berkurang gitu Betul Jadi buat temen-temen disini Yang masih punya usahanya ya Ya Survive aja lah Lu yang Tau yang lebih Lu yang lebih tau soal keadaan dalemnya Dibandingkan orang lain Jadi lu kalo ada orang lain ngomong apa segala macem Wodo amatin Kecuali itu saran yang Membangun lu Ya Gitu Karena banyak orang yang sotoy Ah mendingan ini tau Mendingan ini Jangan deh Yang tau keadaan lu salah tuh lu sendiri Udah Iya Iya Semoga sih kita doain Industrinya juga cepet pulih Iya Jadinya semua orang juga bisa balik ke Habitnya lagi Dan dimana si Apa ya Industrinya juga Jadi sehat lagi Jadi hidup lagi Amin 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 Oke Thank you Rio Wicaksono Thank you Pak Thank you dan temen-temen disini Udah menyaksikan Skut FM Ini bersama mantan partner siaran gua Rio Wicaksono Yang sangat lama Yang sangat lama itu Yo thank you Thank you Pak Sampai jumpa di episode berikutnya Go Farman pamit Rio Wicaksono pamit Salam jempol kejepit Bye Semua Menumpul di stokin The Skut FM Gak berarti MLM Kalau MLM ya MLM kayaknya enggak Hahahaha 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 Hahahaha